...dicetak, itu diterbitkan yang namanya korosi di era demokrasi. Dulu, saya termasuk orang yang ditahan, saya 7 bulan dipenjara di masyarakat Soeharto sendiri. Dan kita mengatakan, ini korosi akibat karena represi tidak ada keterbukaan. Kemudian kita menggaungkan demokrasi. Karena setelah demokrasi sendiri juga, korosi semakin merajalet. Tapi sebenarnya bukan merajalet menurut saya. Korosi di masa Orde Baru itu juga luar biasa dahsyatnya. Dan telah membuat bangsa seperti sekarang ini. Saya setuju yang seperti itu. Nah sekarang ini apa yang kita harus lakukan? Menurut saya, mesti ada perubahan budaya. Kesalahan kita kemarin ini, setelah kita reformasi, perubahan budaya tidak dimongkar semuanya. Jadi warisan Orde Baru yang penuh dengan korosi, tapi tidak pernah diajukan ke pengadilan itu, kita lanjutkan di masa Orde Reformasi. Nah sekarang kita mesti mendorong KPK itu, termasuk juga adalah kejaksaan agung. Karena itu institusi resmi, termasuk polisi, untuk tidak segan-segan menangkap orang-orang yang diduga kuat korupsi sendiri. Kalau perlu memang kita harus merubah sistemnya. Yaitu perang juga bersalah. Semua orang dianggap bersalah, sampai dia menyatakan, ini harta saya dari sini, dari sini, itu apa semua. Baru bisa kita ini. Kalau masisirnya perang juga tidak bersalah, semua orang dia bisa cari berbagai cara untuk menyembunyikan korupsinya, hasil korupsinya. Nah sekarang kita mesti robah. Tapi pertanyaan saya, bisakah DPR yang kita akan pilih ini bersikap seperti itu? Karena itu terus terang saja, kita mesti kembali pada sistem partai politik. Dalam berbagai kesempatan saya mengatakan, itu negara harus membiayai partai politik yang perlu di dukungan. Seperti kita lihat di Eropa ya, itu saya kira mengurangi korupsi. Karena saya itu tidak yakin juga, teman-teman yang korupsi di partai-partai politik, semua penjahat. Bagaimana mereka itu pimpinan berharin sih, wakil bendara, dia diwajibkan oleh partainya langsung atau tidak langsung untuk mengumpulkan harta. Mengumpulkan uang, ada memang masuk pada kantong mereka, tapi untuk kepentingan partai. Nah akibatnya apa? Sekarang memang terukar. Tetapi ini kalau kita tidak ada sistem untuk membenarkan, menuruskannya, akan terjadi lagi, akan terjadi lagi. Karena partai politiknya itu bisa kulit. Nanti kita semakin mulai diskusi kita pada malam.